Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dimanapun Anda berada Tip kali ini saya memberikan trik Yaitu bagaimana cara memilih buah melon yang manis, yang enak Dan buah melon ini mana yang tua atau yang muda, yang pokoknya yang jos lah ya Ini sengaja sudah saya kupas, saya rasakan sendiri guys ini tadi Nah, disini kamu kelihatan ya Ini buah melon, itu warnanya ada dua, yaitu yang namanya hijau Hijau ini, hijau ya Nah ini, kamu perhatikan ini kalau masih ada kayunya, gagangnya, cangkangnya ya Untuk penyangga Ini fungsinya, bila-bila kamu beli satu minggu, dia akan tetap kuat Tidak langsung cepat Gembu, misalnya empuk Gembu, gembu itu bahasa jawanya Kalau bahasa indonesianya empuk ya, tapi kuat Yang ini Nah ini gagangnya, ini karena sudah busuk Ini, nah inilah cepat gembu ini ya Ini buktinya ini, jadi perbedaannya Pokoknya benar-benar yang masih kuat Gagangnya ya, perhatikan ini ya Gagangnya ya, ya dia, dia kuat ini, ini satu Sepuluh hari ini saya beli, masih kuat ini Nah, dimana kita harus-harus teliti Manis gaknya, nah, misalnya ini Ini, perhatikan Ini, ini Percak-percak ya, istilahnya Meletek-meletek Terus meletek-meletek Nengah rani, apa-apa, apa-apa, gak tau ya Yang jelasin kayak ini ya Kayak, udah apa gitu ya Ya ini juga gitu Sama Nah, ini kamu perhatikan Mulus Nah, ini itu biasa Kalau ini itu biasa Karena Ini Kenapa kok ada Membusu hitam Dan empuk Ini karena Kena tanah Ya Padahal kan gantung Dia posisinya kan Buah itu kan Buah meloni gantung Ada yang kena tanah Ya, ini kena tanah Yang ini Kayaknya aman Ini walaupun Kena tanah sedikit Tapi dia keras Nah, ini lagi lah Ini menunjukkan Sudah mulai tua Sudah mulai dipanen Ya, inilah Kalau ini Sama ini Mirip-mirip ya Perbedanya Sisinya ya Mirip-mirip Ini kalau kita gak tau Tetap tua ini Manis Tapi ternyata Kita tes Kita rasakan itu Enggak Enggak manis ini Kenapa ya Kembali lagi Ini Kalau ini Kalau ini jelas Manis Kenapa Ya, begini Ini karena mahal Disini perbedaannya Ini Ini dua Ini tiga Harganya gitu Kalau ini Katakanlah Ini belinya Berapa kilo Kita gak tau 20 real ya Ini cuman 13 real Ini uang Saudi Guys Jadi gini Melon Kalau mau manis Itu satu pohon Itu satu Kalau anda Kalau petaninya Menanam dua Itu memang Untungnya banyak Tetap gak manis Jadi sebelum Kita panen Itu dikasih Obat Pemanis Itu Tapi kalau gak Dikasih Ya biasa-biasa Saja Tapi nanti Disuntikkan ke Dirabukan Ke tanah Atau Mungkin disuntikkan Ke pohonnya Yang jelas Dikasih Pemanis Jadi satu Pohon Itu satu Jadi hasilnya Memang besar Sekini bisa besar lagi Tapi untungnya Sedikit Tapi kembali lagi Dia hasilnya manis Dan harga jualnya Juga tinggi Nah ini Pokoknya Perhatikan Ini Dan modelnya Harus Reta-reta Begini Inilah Tipe Memilih Melon Yang jelas Jelas Manis Dan tua Ini kelihatan Begini Dia tetap Tadi saya coba Kurang manis Kurang Kurang masuk Oke lah Cukup Ini mudah-mudahan Bisa bermanfaat Untuk Pembeli Terutama Konsumen Terutama Dijual lagi Seperti Anda punya Usaha Es buah Jus Itu Jadi Tidak Tidak Mengecewakan Karena Dijual lagi Oke guys Kita coba Yang Melon Warna Hijau Jadi Ada dua Jenis Tadi kan Ini Tidak Sama Walaupun Hijau Ini Bukanya Masih Mentah Memang Jenisnya Berbeda Kita tes Pasti Bagus Ini Yes Yes Oh Loh Baunya Oh Terutama Tebel Guys Bedanya Loh Ya kan Loh Ini Tebel Ini Nah Memang Melon Ya Kalau Nanti Kalau Beli Itu Cari Yang Melon Hijau Loh Loh Tebel Ya tebel Perhatikan Tadi kan Banyak Kroposnya Ini Paling Tadi Segini Yang Warnanya Kuning Tadi Dari Sinilah Nah Ini Tebel Tadi Tebel Ini Melon Impor Ini Guys Ada Mereka Ini Impor Ini Kita Belanja Tadi Di Mall Tidak Ada Di Pasar Sini Tidak Sama Tempat Kita Pasar Banyak Mal Banyak Ini Di Mall Tadi Tidak Tebel Ini Buat Iklan Iklan Ini Kalau Di Saudi Ini Ini Mantep Ini Rasanya Magnus Jadi Nanti Kalau Belanja Cari Melon Perhatikan Tadi Kan Jelaskan Dan Kalau Bisa Yang Warna Hijau Bis Udah Dijamin Enak Oke Cukup Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Bermanfaat Tutorial Ini Dan Jangan Lupa Kalau Menyukai Video Saya Klikkan Tombol Lonceng Dan Like And Comment Dan Diser Oke Bro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh